Diusir Wasit, Keeper Indonesia Histeris di semifinal AFF Wanita U19. Keeper Timnas Putri Indonesia U19 Fani terlihat menangis Histeris setelah menerima kartu merah dalam laga semifinal Piala AFF Wanita U19 2023. Timnas Putri Indonesia U19 harus bermain dengan 10 orang ketika laga baru berjalan 4 menit setelah Fani mendapat kartu merah dari Wasit Leti Li asal Vietnam. Fani mengambil inisiatif keluar dari kotak penalti dan mencoba mencegah pergerakan penyerang Thailand Tawanrat Promtongmeh yang lolos dari jebakan offside. Tawanrat berlari cukup cepat memaksimalkan umpan terobosan dari lini tengah. Setelah para pemain outfield Indonesia tertinggal, Fani maju mengadang Tawanrat. Upaya Fani membuat Tawanrat terjatuh. Wasit pun meniup peluit, namun tak langsung mengeluarkan kartu. Seketika Wasit menunjukkan kartu merah, Fani pun melakukan protes. Wasit tetap teguh pendirian. Fani hanya bisa memprotes dan terlihat menangis. Rekan-rekan Fani pun berusaha menenangkan Fani yang berusaha mendekati Wasit. Setelah berada di pinggir lapangan, Fani juga coba ditenangkan oleh pelatih Kiper Kurnia Sandi. Pelatih Rudy Eka Priambada melakukan pergantian pemain. Maizura Alifa Yusuf digantikan Kiper cadangan Cecilia Putri Desrina. Hingga menit ke-20, Timnas Putri Indonesia U19 tertinggal 0-1. Sain Patinama senang jika gabung klub milik Zlatan Ibrahimovic. Bekiri Timnas Indonesia, Sain Patinama mengaku senang klub yang dimiliki Zlatan Ibrahimovic telah datang memberi tawaran konkret kepadanya. Pernyataan tersebut sebenarnya disampaikan Sain Patinama kepada media asal Swedia, Fotbolskanalen pada Senin tanggal 10 Juli tahun 2023. Media tersebut juga mengabarkan tawaran perdana klub Hamar Biv untuk mendatangkan Sain Patinama. Hamar Biv sendiri merupakan klub elit Liga Swedia yang dimiliki mantan bintang Timnas Swedia, Zlatan Ibrahimovic. Viking FK telah memberikan dana senilai 2,2 rupiah miliar untuk jasa back kiri Timnas Indonesia. Namun pemilik jasa back 1 caps bersama Timnas Indonesia tersebut masih menolak penawaran dari Hamar Biv. Media asal Swedia tersebut masih mengabarkan tawaran dari klub milik Zlatan Ibrahimovic masih berlanjut. Apalagi kontrak Sain Patinama tinggal tersisa 5 bulan lagi. Back kiri alumnus Akademi Ajax Amsterdam tersebut kembali menjawab teka teki masa depannya di klub kebanggaan kota Stavanger tersebut. Sain Patinama mengaku sangat senang mendapatkan tawaran dari klub milik Zlatan Ibrahimovic tersebut. Menurutnya, Hamar Biv merupakan klub besar dengan reputasi luar biasa di Swedia. Ia juga mengapresiasi minat dari Hamar Biv atas jasanya. Saya tahu itu, Hamar Biv adalah klub besar dengan supporter luar biasa, ujar Sain Patinama kepada Fotbolskanalen. Saya tidak akan berbohong. Saya sungguh tersanjung Hamar Biv menunjukkan minat kepada saya. Ini memperlihatkan bahwa saya berada di jalur yang benar, lanjutnya. Kabar ini sekaligus mengonfirmasi pernyataan pemain alumnus Akademi Ajax Amsterdam tersebut. Sain Patinama mengaku sudah mendapatkan tawaran konkret dari beberapa klub. Pernyataan tersebut disampaikan pemilik satu caps bersama skuad Garuda tersebut kepada Viking Poden. Meski begitu, ia juga menunggu tawaran kontrak dari Viking FK. Bagi pribadi saya, kontrak memang berakhir, dalam waktu 5 bulan, ujar Sain Patinama kepada Viking Poden. Saya belum mendengar penawaran yang konkret dari Viking. Saya belum mendapatkan tawaran kontrak. Ya, tentu saja ada banyak ketertarikan dari beberapa klub saat ini. Kau tahu, mereka telah memperhatikan sisa kontrakku yang tinggal 5 bulan. Jadi, seperti yang saya katakan, saya belum mendengar apapun dari Viking dan dari situasi saya, lanjutnya. Kau tahu, mereka telah memperhatikan sisa kontrakku yang tinggal 5 bulan. Pemain timnas Indonesia U17 Jalan Ipsi Kotes. PSSI telah memanggil 34 pemain untuk mengikuti seleksi timnas Indonesia U17 Jelang Piala Dunia. Diketahui pelatih Bima Sakti baru merilis 34 nama tersebut pada Senin, tanggal 10 Juli tahun 2023. Namun pada hari kedua, selasa tanggal 11 Juli tahun 2023, hampir semua pemain sudah merapat. Terlihat dalam unggahan situs resmi PSSI, 31 dari 34 pemain yang dipanggil sudah mengikuti psikotes. Terlihat ada beberapa pemain abroad yang bahkan sudah mengikuti seleksi. Nampak ada Madrid, Aaron Nathan, Stefan Horito, hingga Aaron Liam Suitel sudah menggenakan jersey Garuda. Psikotes merupakan tes tahap kedua setelah mereka menjalani tes kesehatan saat pertama kali bergabung. Materi psikotes diberikan oleh Laksmiari Saraswati dan Afif Kurniawan yang sebelumnya menjadi psikolog di tim U22 SEA Games 2023 di Kamboja. Tujuan psikotes untuk mengetahui skor IQ secara rata-rata maupun individual pemain. Selain itu, mengetahui berbagai aspek kepribadian dan psikososial yang dapat menjadi faktor penunjang kekuatan mental tim, kata Bima Sakti, dikutip dari situs resmi PSSI. Tes ini juga untuk mengetahui berbagai temuan-temuan kualitatif lainnya secara individu ataupun kelompok-kelompok. Untuk besok kami memberikan menu penguatan di gym, tambahnya. Seleksi tim U17 Indonesia di Jakarta direncanakan hingga tanggal 28 Agustus. Pada tahap awal ini, sebanyak 34 pemain telah dipanggil. Proses pemusatan latihan ini menggunakan sistem promosi dan degradasi pemain. Sehingga jika ada yang dikurangi, akan ada pemain baru yang bergabung. Terima kasih telah menonton!